Moral sebagian besar anak telah mengalami penurunan. Hal tersebut membuat salah satu warga desa ketip RT2 RW3 Kejamatan Juwana berjuang menampi hal tersebut dengan jalur mendongeng. Kecintaannya terhadap dunia pendidikan membuat dirinya bertekad mendalami doktrin akan karir tersebut. Sadar bahwa mendongeng mengandung makna tersendiri, alhasil dalam beberapa dekade, pendongeng pesisir Pantai Utara ini menyebut bernyak penghargaan. Abdur Rahman, pendongeng pesisir Pantai Utara mengungkapkan dirinya sudah melenggang ke wilayah Salatiga, Semarang, dan daerah Pati untuk mendongeng. Perjuangan tersebut dihargai dengan menyebut penghargaan dari perkumpulan para seniman dan pengusaha nasional. Mengenai mendongeng sendiri, ini awalnya saya belum tahu mendongeng itu bagaimana sih, pendongeng itu profesi gimana, itu sama sekali belum terlintas di pikiran saya, di benak saya gitu. Dan itu seolah itu profesi yang agak janggal gitu loh bagi saya. Bermula ketika saya masuk sekolah atau nyantri, di kajian gitu ya, saya sangat dekat dengan anak-anak, saya tertarik dengan dunia anak-anak, saya menyelami dunia mereka, saya bermain dengan mereka, terus bercanda ria, kadang kalah saya berubah menjadi power rangers, terus perang-perangan seperti itu. Mereka itu bahagia sekali. Sedangkan bagi teman-teman yang lainnya, melihat keadaan saya seperti itu, saya dianggap aneh. Loh kok kayak gitu sih, Rohman gitu, sama anak kecil kok akrab sekali gitu, main perang-perangan itu, sebenarnya untuk mengimprove diri saya, agar lebih dekat dengan anak-anak. Lulusan Sekolah Dasar Negeri di Dosa Kotip ini juga mengupload aksi manggungnya di channel Youtube Dongeng Kak Roh, sekaligus telah menulis buku dongeng sendiri. Oksanur Rajai, Simbang Lima TV, melaporkan.